Jelang Ramadhan, Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya menggerbek supplier minuman keras bergedok rumah makan. Hasilnya ribuan minuman keras berbagai merek ditemukan tersimpan dalam tumpukan dus. Petugas Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya mengungkap peredaran minuman keras jelang bulan suci Ramadhan Minggu Malam. Sebuah rumah makan di kawasan pantai Cipatujah digerbek petugas. Alhasil, ribuan minuman keras berbagai merek ditemukan tersimpan dalam dus. Pemilik menjadikan rumah makan sebagai kedok menjual barang haram. Rumah makan ini masuk kategori supplier miras yang cukup besar. Ternyata peredaran sebaran minum di wilayah Kecamatan Cipatujah masih banyak, termasuk agennya juga di sana. Ini berkat kerjasama semua dan semangat para penyidik, Alhamdulillah kita mewujudkan nilai hasil Amar Mahlub dan Mungkar. Jumlahnya ada berapa keseluruhan? Jumlah keseluruhan kurang lebih seribu botol dari berbagai merek yang ada di sini. Pemilik hanya bisa terdiam minuman yang mengandung alkohol diamankan Satpol PP. Petugas juga menyasar penjual minuman keras serubahan, kios jamu hingga konsumen. Total seribu botol minuman keras diisita untuk dibusrahkan. Selain diberi surat teguran, penjual miras akan dikenai sanksi sesuai perda mulai kurungan 6 bulan hingga denda 50 juta rupiah. Deden Rahadian, Kabupaten Tasikmalaya Terima kasih. Terima kasih telah menonton!